Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel Autobi Di video saya sebelumnya banyak sekali yang bertanya dan berkomentar seperti ini ya Bang itu kan mobil Matic sudah otomatis, ngapain pindah-pindah gigi lagi? Mobil Matic itu kan cukup pakede saja, jadi tidak usah lagi pindah-pindah gigi seperti itu ya Nah di video ini saya akan mencoba untuk menjawabnya ya teman-teman Saat ini saya sedang berkendara di jalan perkampungan yang kondisi jalannya sempit, tidak mulus dan terdapat tanjakan dan turunan yang cukup curam Di sini saya akan mencoba mendemonstrasikannya kira-kira kalau ditanjakan curam Mobil Matic tetap pakai gigi D kira-kira apa yang terjadi, apakah warna jack atau malah baik-baik saja atau bagaimana Tapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa bantu subscribe-nya ya Agar channel ini semakin berkembang dan dapat memberikan bermanfaat Terutama bagi teman-teman yang sedang belajar nyetir mobil Oke teman-teman kita lanjut ya, di depan ada mobil kita ambil kanan sedikit Ini memang jalannya tidak terlalu lebar ya, jalan perkampungan ini Nah ini di depan juga ada mobil lagi, kita ambil kanan sedikit ya Nah kita ambil kanan Ini ada mobil yang sedang patuh di jalan ya Ya pada dasarnya memang mobil Matic itu sudah otomatis ya Kita cukup pakai deck saja, mobil sudah bisa berjalan dengan baik Namun itu kalau kondisi jalannya normal ya Banyak anak-anak kita kasih langsung dulu ya Nah kalau kondisi jalanannya tanjakan curam Kita tetap pakai ada kira-kira apa yang terjadi Nah di depan ini ada hukuman yang cukup tajam ya Kita putar sepirnya Kembalikan lagi Di depan saya ini ada tanjakan yang cukup curam Kondisi jalan sempit dan tidak mulus Dan saya akan melewati tanjakan yang ini dengan Bukan sebesi tetap bide Apakah mobil Matic bisa melewati tanjakan dengan baik? Kita akan coba ya Di depan ini ada tanjakan yang cukup curam Namun mungkin di kamerat kurang begitu jelas ya Nah dan disini jalannya itu kurang mulus ya Banyak lubang sehingga kecepatan mobil Saya pacu di angka 15 km jam ya Dan disini saya coba pertahankan di RPM 2000 Nah disini saya maju perlahan-lahan dengan gas sedikit saja Nah RPM saya coba untuk dekat di angka 2000 ya Tidak lebih Oke mobil bisa berjalan dengan baik Ditanjakan Ditanjakan sudah habis Waduh ada berubah Oke Oke Motor Oke teman-teman tadi kita sudah melewati tanjakan yang cukup curam jalannya sempit dan banyak lubang Sehingga kita tidak bisa mengambil anjakan dari bawah Namun mobil bisa nanjak dengan baik ya Walaupun transmisi tetap di dem Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat kita melewati tanjakan seperti tadi Yaitu kita perlu melaju perlahan dengan RPM dipertahankan di maksimal 2000 ya Di maksimal angka 2000 RPM dan kecepatan mobil di bawah 20 km per jam Ini dimaksudkan supaya sistem transmisi membaca dan tetap berada di percepatan atau gigi 1 atau gigi 2 Kebetulan tadi tanjakannya walaupun cukup curam namun tidak terlalu panjang Jadi tidak masalah ya Walaupun kita tetap tempatkan transmisinya di posisi D Namun jika tanjakannya cukup curam dan panjang Tetap disarankan untuk menempatkan luas transmisi di gigi rendah ya Baik itu 2 atau L Ada tikungan kita kasih langsung dulu Di depan kita ini ada jurang ya Jadi kita harus ekstra hati-hati kalau melewati jalanan seperti ini Jalanan yang burung seperti ini Nah di depan itu ada tanjakan yang cukup curam lagi Nah di tanjakan itu kita akan tetap tempatkan transmisi DT ya teman-teman Nah kita akan tetap DT dan mobil akan dibaca secara perlahan saja Oke Jalannya ini nacak dan tipuannya latar S ya Jadi memang kalau kesini harus expert ya Waduh ada mobil Ada mobilnya kita menggur dulu Kita kasih kesempatan untuk lewat dulunya Oke kemaju lagi Waduh ada mobil lagi Wah sepertinya gak muat nih kalau begini Jalannya emang cukup sempit ya Oke kita ngalah saja kita coba untuk mundur ya Kita lihat spion kiri Perhatikan spion kiri dan disini kebetulan ada kamera mundurnya Jadi sangat membantu saat kondisi-kondisi darurat seperti ini ya Apalagi ini jalannya sempit Tanjakan sempit Kemudian di sampingnya jurang Jadi kita harus extra hati-hati Oke perhatikan spion kiri Jangan sampai keceplos pinggiran jurang ya Kita maju lagi Oke kita maju perlahan ternyata di depan Waduh di depan ada mobil lagi Kita coba di mana Wah ini gak muat juga Kita maju perlahan ternyata Ya tadi pepasannya lumayan repot juga ya Karena memang jalannya lumayan sempit dan menanjak Jadi saat melewati tanjakan seperti ini Memang kita harus tetap benang dan tidak panik ya teman-teman Oh ya ini posisi transmisi saya masih tetap di D ya teman-teman Nah masih tetap di D Tanjakannya sebentar lagi udah mau habis ya Nah ini kita perlahan saja dengan RPM maksimal 2000 Kita bertahankan di RPM rendah ya teman-teman Kecepatan ini sekitar di bawah 20 km per jam Oke teman-teman Tadi kita sudah melewati tanjakan yang cukup curam Jalannya sempit Kondisi jalan juga tidak mulus ya Namun kita tetap bisa melewatinya dengan baik Walaupun transmisi tetap di D Karena memang tanjakannya juga tidak terlalu panjang ya Walaupun curam Namun jika tanjakannya cukup curam dan panjang Tetap disarankan untuk menempatkan transmisi di posisi rendah ya Baik itu gigi 2 atau L ya Karena kalau di tanjakan yang panjang dan curam Kita tetap pakai D maka berpotensi Berpotensi mobil mengalami seperti kehilangan tenaga atau lost power ya Sehingga akan menimbulkan kesan Menimbulkan kesan mobil Matic itu loyor ditanjakan Padahal mobil Matic itu akan tetap kuat nanjak Kalau kita tempatkan transmisinya di posisi yang tepat Oke teman-teman untuk video kali ini cukup sekian dulu Terima kasih sudah menonton Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh